Anda masih bersama saya, Sofi Syarif di Sapa Indonesia Malam. Pak Gali, ini yang kami tahu dari keterangan, sejumlah keterangan dari pihak kepolisian termasuk dari Anda yang di pasal yang dikenakan terhadap Ferdian Paleka ini adalah berdasarkan Undang-Undang ITE begitu ya, pasal 45 ayat 3 kalau tidak salah. Tapi begini, kalau kemudian tersangka dan teman-temannya itu sampai melarikan diri sehingga harus dikejar dan ditangkap oleh kepolisian, apakah kemudian nanti akan ada penambahan pasal atau tetap atau seperti gimana, Pak Gali? Ya, sejauh ini masih tetap ya, seperti yang kita sampaikan sebelumnya. Kita tetap menggunakan pasal 45 ayat 3, pasal 36, dan pasal 51 ayat 2. Seperti itu, Pak. Tapi kalau kemudian ada upaya untuk melarikan diri? Ya, mungkin nanti akan berpengaruh kepada penuntutan dan mungkin pada saat proses peradilan oleh hakim itu menjadi salah satu yang perlu diperhatikan. Oke. Lalu begini, Pak. Ketika ditangkap, apa sih yang disampaikan oleh para tersangka ini terhadap polisi, Pak? Ya, pada saat telah ditangkap, memang yang bersangkutan adalah kami intinya mereka menyerah dan menyesali dari apa yang dia sampaikan pada saat setelah diamankan sampai juga tadi pada saat kita press release juga menyatakan atau menyampaikan hal yang sama. Seperti itu, Pak. Pak Gali, begini. Kasus prank atau konten-konten yang tidak menyenangkan di media sosial banyak. Bukan hanya oleh YouTuber Ferdian Paleca sendiri. Bagaimana kalau kemudian nanti ada lagi konten-konten mungkin tidak serupa, tapi intinya adalah perbuatan yang merugikan orang lain, yang menghina orang lain, apakah kemudian juga akan diberlakukan hal yang sama? Pak Gali. Ya, kita, saya lagi sampaikan, bahasanya dari kepolisian, akan menindaklanjuti yang menjadi dasar adalah laporan polisi. Ya, laporan polisi yang dilaporkan oleh pelapor, itu yang kita pelajar. Kita cocokkan mana pasal-pasal yang cocok diserapkan terhadap laporan tersebut. Nah, itu kami untuk melihat unsur-unsur tersebut, apakah bisa dipenuhkan atau tidak. Jadi, seperti itu, Pak. Jadi, memang butuh laporan langsung dari masyarakat, ya? Ya, pastinya masyarakat itu adalah laporan. Oke. Bung Enda, kalau kemudian melihat hal ini, menurut Anda, Anda setuju tidak, kalau kemudian ada yang mencetuskan, harus ada pengaturan begitu, konten media sosial, terutama yang isinya merugikan atau menghina orang lain? Kalau dari sisi aturan, kita sudah punya ya, undang-undang ITE itu, gitu. Jadi, yang, dan semua orang boleh melaporkan. Tadi seperti kata Pak Gali juga, kepolisian akan menerima laporan tersebut, gitu. Dan jumlah pelaporan ini memang bersama dengan jumlah penggunaan media sosial yang makin banyak, itu setiap tahun bertambah, gitu. Jadi, memang, apa namanya, setiap kali kita merasa ada, kita dirugikan, apalagi ada kerugian, ya? Ada penghinaan atau nama baik kita dicemarkan, atau sebenarnya ada banyak lagi di undang-undang ITE, ada bullying juga termasuk di dalamnya, lalu kemudian intimidasi, pengancaman, dan lain sebagainya juga ada. Jadi, kalau di sisi aturan itu, sebenarnya itu aturan hukum yang mengaturnah. Lalu kemudian di atas itu ada norma sosial. Nah, norma sosial ini tidak melanggar hukum seseorang, mungkin, tapi dia melanggar norma sosial. Norma sosial, lalu apa sanksinya? Ada sanksi-sanksi sosial. Misalnya, paling gampang, ya, nggak ditonton lagi dia, jangan subscribe, nggak ada lagi yang mau nonton, misalnya. Atau dilaporkan ke penyedia layanan platformnya, ke YouTubenya, karena ini dianggap ofensif, atau menyinggung perasaan satu kelompok tertentu, misalnya, itu ada juga peraturan yang di dalam platformnya itu sendiri. Jadi, tidak harus bicara di tataran hukum, tapi di tataran sosial pun ada. Jadi, aturan itu sudah ada. Aturan itu sudah ada, tinggal sekarang masalahnya kan tentu, bijak-bijaknya kita menggunakan media sosial. Makanya bijak bersosial media, cerdas bersosial media. Dan yang satu lagi adalah, yang mungkin saya sesali adalah, ini kita sudah diberi fasilitas kemudahan, segampang ini, semudah ini, gitu ya. Apalagi di dalam kondisi wabah seperti ini, adanya teknologi digital ini merupakan sebuah berkah. Kok digunakannya untuk sesuatu yang sifatnya merugikan orang lain, menyakiti orang lain? Ayo kita gunakan sebaik-baiknya agar manfaatnya seluas-luasnya juga. Nah, begini. Selama ini, ketika berbicara soal konten-konten yang melanggar norma, atau melanggar aturan di media sosial, biasanya kemudian kita berbicara soal orang tua harus mengawasi anak-anaknya, begitu. Nah, kalau kemudian ini dilakukan oleh remaja, apa sih yang harus dilakukan oleh orang tua atau orang-orang di sekitarnya? Ya, tentu kalau anak-anak, kalau di bawah umur, ya orang tua masih bertanggung jawab. Kalau sudah di atas usia dewasa, dia masih bertanggung jawab atas apa yang dia lakukannya sendiri, ya. Tapi teman mempengaruhi, menurut saya perjaulan mempengaruhi. Dan memang gini, ada kecenderungan di sosial media, terutama di YouTube, ya, video konten-konten kreator ini, di mana kita harus kayak semacam perlombaan untuk membuat sesuatu yang paling mengejutkan terus. Jadi makin ekstrim dan makin ekstrim. Nah, itu mungkin yang harus kita waspadai. Karena apa? Ya itu, kalau begitu kita udah sampai, kita tertentu-tertentu, itu kita anggap biasa. Akhirnya ada orang-orang yang mencoba mendorong lagi batasannya itu menjadi lebih ekstrim lagi. Nah, itu yang peer, apa ya, istilahnya peer pressure, bisa dikatakan gitu, itu yang berbahaya. Harus kita harus kita neutralisir, tentunya, dan mengingatkan bahwa ada loh batasannya. Dan nggak bisa, nggak mau seenaknya, ada usul sebebas-bebasnya. Karena kita hidup dalam sebuah masyarakat yang masih punya norma dan masih punya hukum yang berlaku. Baik. Bung Enda, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Pak Gali, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk sampai Indonesia malam. Terima kasih ya. Terima kasih, Bapak-Bapak. Terima kasih, Bapak-Bapak. Terima kasih.